Dua, tiga, tiga Tidak mungkin bisa ceritakan bahwa sosok Bagaimana agak cukup yang bertahun-tahun Ya yang pasti kan namanya orang-orang itu Mengajarkan anaknya itu untuk menjadikan terbaik Kalau misalnya dibilang sosok apa itu Ya sosok laki-laki yang Yang saya kenal itu yang paling terbaik itu Yang paham Untuk tanda-tanda Tanda-tandanya itu Jadi pas kemarin Itu sempat mau dijemurkan Setelah dijemur Terus kan biasanya saya yang luruskan Terus saya gendong Tiba-tiba itu papa langsung kayak Muntah Tapi gak bisa Tapi giginya itu Karena mungkin kurus Jadi gigi depannya itu ngegigit bibir Sempat-sempat dibilang Pak jangan digigit Takutnya makin luka gitu kan Terus Akhirnya udah haggar rendahan Akhirnya saya coba saksian Karena Di paru-parunya itu sudah kayak kuruk-kuruk gitu Pas di cek Itu kering gitu kan Terus Saya pergi sebentar Karena ada kerjutan Coba-coba ditelepon sama ibu Untuk pulang Katanya Muntah 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 Masih air gitu Akhirnya pulang Terus disaksian lagi Dia gitu masih kering Tapi makin buruk-buruk gitu Pas di jam Jam 10 Feeling saya tuh gak enak Maksudnya enak ya Kenapa ya Terus yaudah saya coba istirahat Di bawah Abis makan Tiba-tiba langsung kayak Gitu Dan itu Maaf Keluar Muntah darah Gitu Gitu sih Akhirnya yaudah Saya langsung kayak gini Mungkin dari Masnya sendiri Pernah ada Dikasih Tanda gak sih Virasat Atau Kalau virasat itu Gak ada sih Cuman Apa ya Bapak tuh dulu pernah ngasih tau Itu masih Waktu saya masih kecil Bapak tuh pernah Bapak bilang Kalau misalkan Bapak meninggal Tolong Dari keluarga kita Jangan sampai Nangis Gitu Jadi Ya makanya tadi Kayak misalkan Proses pemakaman aja Saya Lus-lus Mbak Gitu Mbak Gitu Gitu Gimana itu aja sih Ada kesan Itu gak sih mas Ini kenangan Kenangan Oh kalau kenangan Banyak banget Mungkin salah satunya Yang bisa gini Mungkin Yang paling berkesan Itu ya Jailnya Papa sih sebenarnya Jail ke Cucu-cucunya Terutama cucunya Mbak Eh Anaknya Mbak Gitu Itu jail banget Gitu Maksudnya Kadang-kadang Daniel Itu sih yang Yang dikandung Dan saat ini lagi Di fase-fasenya Mulai ada kangen-kangen Kalau misalkan tadi Dari pagi Sampai Selesai proses Pemakaman itu Kita berusaha untuk Eh udah Ikhlas Karena kan baik lagi Semua itu akan Balik Tantang Selesai dari Apa Setelah lagi Proses pengajian Itu Berasa kayak Flashback Kayak Waktunya ngasih Jam makan Papa Kalau misalkan Di bulan Kalau misalkan Anak Minta Mainan Misalkan Langsung Dikasih Tapi Kalau misalkan Papa Tidak Bisa Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Saya Saya Mau Minta Mainan Kamu Bisa Kasih Apa Ke Papa Misalkan Contoh Dulu Jaman Sekolah Itu Ya Kamu Harus Dapat Nilai Bagus Dulu Baru Nanti Papa Kasih Dan Itu Enggak Terus Menerus Jadi Ya Ingat Lagi Kayak Waktu Kecil Saya Sempat Ya Dimingin Sunat Nih Kamu Sunat Nanti Papa Kasih Remot Kontrol Itu Selalu Ingat Itu Nanti Kasih Remot Kontrol Jadi Kalau Pas Lagi Sunat Mau Nih Ayo Remot Kontrol Nih Oh Iya Gak Jadi Agak Berkesan Seperti Makanya Kalau Misalkan Melihat Ya Melihat Sosok Mbak Mengajarkan Anak-anaknya Ya Nurun Dari Sosok Papa Nah Selain Dari Anak-anaknya Sendiri Mungkin Dikenal Juga Orang Yang Seperti Apa Kalau Dibilang Orang Seperti Apa Itu Sudah 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 Karena Papa Itu Orang Yang Berbaur Demen Berbaur Dari Dari Jaman Masih Sehat Dari Terus Dari Pas Pertama Kali Struk Sampai Ya Sampai Mau Meninggal Aja Tadi Barusan Ada Tetangga Ngomong Nih Papa Sebelum Meninggal Sempat Ngajak Minta Koto Bareng Itu Kayak Ya Allah Ternyata Udah Mas Kayak Ngasih Tanda Tanda Gitu Jadi Kayak Bikin Ini Saya Mau Ngasih Kenangan Buat Kamu Gitu Kalau Belum Sampai Belum Nikah Saya Bapak Juga Pengen Ayo Kamu Nikah Karena Ya Gimana Ya Balik Lagi Kita Hidup Di Jakarta Itu Kalau Kribadi Saya Ya Udah Ntar Dulu Nikah Nih Mau Fokus Dulu Ke Orang Tua Dulu Apalagi Kondisi Bapak Kemarin Sakit Itu Udah Dih 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 Biar Bapak Udah Gak Sehatan Insyaallah Kita Tanduk Gitu Boleh Anak Bapak Ada Tiga Tiga Mungkin Apa Wujang Wujang Yang Sampai Bikini Banyak Terkenal Mas Wujang Yang Sukses Ya Wujang Yang Itu Ya Papa Mengajarkan Anak Anak Untuk Kalau Misalkan Ingin Menjadi Orang Sukses Itu Jangan Berasa Ngomong Ketika Sudah Sukses Itu Jangan Merasa Wah Saya Sudah Sukses Nih Jangan Seperti Itu Tapi Tetap Kita Harus Menunduk Kebawah Itu Si Papa Yang Selalu Ajarkan Dan Papa Selalu Ngajarin Kamu Kalau Misalkan Ada Rejeki Misalkan Ada Orang Susah Tolong Dikasih Itu Si Papa Yang Selalu Lajarin Terus Pertama Papa Pengen Anak Anak Itu Merangkul Maksudnya Kayak Akrab Banget Saling Ya Saling Komunikasi Dan Mungkin Susah Almarhum Ini Seperti Anak Yang Satu Yang Satu Lain Ini Ada Pertengkaran Mungkin Ada Sedih Sipah Kalau Misalkan Ini Pasti Sedih Sipah Apalagi Dengan Kondisi Papa Yang Masih Cuma Gilang Pribadi Tahunya Dari Mama Kondisi Papa Udah Bener Bener Ngedrop Mama Tuh Bilan Katanya Papa Pengen Anak Anak Papa Saling Bercanda Dan Gak Pernah Berantem Saling Jaga Betul Makanya Pas Kemarin Pas Mau Di Meninggal Itu Saya Sempat Ngomong Pah Maafin Gilang Dulu Mungkin Papa Saling Berantem Tapi Di Balik Itu Gilang Sayang Bahasa Bapak Dan Insya Allah Gilang Ikhlas Untuk Membantu Papa Insya Allah Gilang Ikhlas Untuk Menjadi Kepala Keluarga Papa Pengganti Kepala Keluarga Dan Insya Allah Gilang Akan Ngejakin Mbak Ngejakin Mama Dan Papa Itu Sebenernya Gimana Karena Mungkin Di Mesi Jadi Diajak Ngomong Pun Dia Nggak Ngerti Tuman Pas Kemari Kondisi Pas DIGD Gilang Ngomong Seperti Itu Dia Langsung Nengok Memastikan Bener Nggak Nggak Ngomong Nggak Gitu Kesalahan Kesalahan Yang Diselama Di Dunia Ini Semoga Dikampuni Sama Allah Sama Sama Seperti Waktu Saya Pas Sebelum Papa Meninggal Subuh Disujud Terakhir Saya Bilang Ya Allah Saya Ikhlas Saya Bilang Saya Ikhlas Bila Engkau Mengambil Tolong Perlakuan Dengan Yang Terbaik Insya Allah Saya Ikhlas Dan Nggak Lama Dari Itu Ya Allah Menunjukkan Biasanya Kalau Misalkan Orang Yang Mau Kesakan Tulma Autist Biasanya Ada Ketahuan Misalnya Kejang Kejang Kalau Ini Nggak Jadi Kayak Pas Dateng Dia Cuma Ngeliat Terus Tiba Tiba Detak Jantung Itu Makin Pelan Makin Menurun Dan Yang Awalnya Terus Kayak Tidur Dan Itu Yang Buat Saya Itu Kayak Oh Papa Udah Udah Tenang Nih Prosesnya Mudah Berarti Di Pesah Akhir 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 Tidur Jan Terus Nih Jangan Nih